Intro Shalom robot kids, happy sunday Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat sekolahnya ya Nah buat adik-adik yang terpaksa buat keluar rumah Jangan lupa untuk selalu pakai masker Bawa hand sanitizer dan rajin untuk cuci tangan Oh iya Kak Henny, ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Kita harus hafalin dong Kita ulangin ya ayat hafalannya Dimana Roma 8 ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Nah sebelum memulai ibadah hari ini kita akan berdoa Tuhan terima kasih atas hari ini Selagi kami akan memuji dan memilihkan namamu Tuhan yang mengurapi kami agar dapat menjadi berkat Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus, Helia, Amin Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji dan memilihkan nama Tuhan Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara 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 Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Puji Tuhan Kita bersuka cita karena nama Tuhan Bapakku datang padamu Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus yang menghibur hatiku Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Ketika hari Menghibur hatiku Menghibur hatiku Menghibur hatiku Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Bapakku datang padamu Anugerahmu, merikan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu, yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Atas kebaikan Atas kebaikan Atas kebaikanmu Hari ini kakak mau sharing tentang worship Jadi tema firman hari ini Atas kebaikanmu 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 harus dilakukan dari lubuk hati kalian yang paling dalam saat kita menyembah Tuhan kakak percaya kita akan merasa lebih bahagia lebih suka cita kakak pernah nih adik-adik lagi capek banget lagi sedih juga gitu kan kakak masuk kamar kakak sendiri kakak kunci pintunya kakak mulai menyembah Tuhan kakak berdoa kakak bilang semua apa yang kakak rasakan sama Tuhan dan saat kakak menyembah udah gak mikir yang lainnya kita udah gak perlu mikirin aduh aku lagi sedih aku lagi capek setelah kakak menyembah Tuhan kakak akan langsung merasa lega kakak langsung merasa ada suka cita lagi ada suka cita yang baru yang Tuhan kasih jadi penyembahan itu penting ya adik-adik dalam kehidupan kita kalau kita menyembah Tuhan sehari-hari setiap hari kakak percaya adik-adik semua pasti jadi anak-anak yang berbeda dari yang lain adik-adik akan punya karakter atau sifat yang semakin mirip dengan Tuhan Yesus karakter yang baik yang dengar-dengaran yang mengasihi semua orang yang ceria pokoknya semuanya yang baik-baik akan adik-adik miliki kalau kita mau menyembah Tuhan Yesus setiap hari adik-adik semua bisa jadi berkat buat papa mama buat keluarga buat teman-teman buat semua orang adik-adik mau kan mulai belajar untuk menyukai penyembahan gak ada ruginya kok adik-adik kita semua menyukai penyembah Tuhan justru malah kita semakin bertumbuh dalam roh semakin cinta Tuhan Yesus dan bisa jadi berkat buat banyak orang melalui kesaksian adik-adik melalui cerita adik-adik adik-adik cerita sama teman-teman teman-teman kalian teman-teman kalian akan merasakan perbedaan akan merasa oh ternyata si ini menyembah Tuhan ya dia suka cita loh setiap harinya dengan menyembah Tuhan seperti itu jadi itu aja sharing kakak hari ini tentang penyembahan kakak mau kasih ayat hafalan yang tadi sudah kita baca di Yohanes 4 ayat 24 bunyinya Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran oke adik-adik kita aja sharing kakak hari ini sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami semua boleh dengar firman Tuhan kami semua boleh duduk manis mendapatkan berkat dari mu ya Bapak Tuhan anjari kami untuk menjadi penyembah-penyembahmu yang memiliki hati yang tulus saat menyembahmu yang memiliki hati yang rela ya Tuhan hari ini ya Tuhan kakak berdoa biar adik-adik di rumah semuanya mau belajar untuk menyukai menyembah Tuhan mau belajar untuk menyembah Tuhan setiap harinya mulai dari hal-hal yang simple mulai dengan mengucap syukur mulai dengan berdoa kakak berdoa kalian semua punya hati seperti itu terima kasih Tuhan terima kasih ya Bapak kakak berdoa untuk setiap hari ini untuk hari ini untuk berkat-berkat yang kau berikannya ya Tuhan kami mengucap syukur terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya amin sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati